Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucu Setyana MPT, serta teman-teman kelas A yang kami banggakan. Di sini perkenalkan nama saya Saiful Anwar, selaku moderator untuk presentasi pada kali ini. Kami berasal dari kelompok 8, yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Dimas Muhammad dengan NPM 2121-22033, kemudian Saiful Anwar 2121-2206, dan yang terakhir yaitu Ferain Aulia Rahma dengan NPM 2121-22030. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Kreativitas dan Inovatif bagi peserta didik. Untuk agenda presentasi kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi, dan yang ketiga penutup. Baik untuk mempersikat waktu, marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan mengucapkan bersama-sama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik untuk agenda yang kedua yaitu presentasi. Terima kasih. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Ade. Kepada Ade, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi. Materi pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan kreativitas dan inovasi. Next slide. Pengertian dan tujuan dari kreativitas. Boleh di next slide lagi. Kreativitas. Kreativitas. Menurut Gallagher, kreativitas adalah proses mental mental dengan yang individu membuat ide yang baru atau produk. Atau mengubah ide yang menarik dan produk. Dalam pasi yang tidak baik untuk dia atau dia. Jadi kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gegasan atau produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Sesungguhnya, kemampuan berpikir kreatif pada dasarnya dimiliki semua orang. Menurut Munandar, kreativitas sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sebagai kemampuan yang memberi gegasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan baru antara unsur yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas seseorang dapat dilihat dari tingkah laku atau kegiatan yang kreatif. Menurut Slamento, bahwa yang penting dalam kreativitas bukanlah penemuan sesuatu yang belum pernah diketahui orang sebelumnya. Melainkan, bahwa produk kreativitas merupakan sesuatu yang baru bagi dirinya sendiri dan tidak harus merupakan sesuatu yang baru bagi orang lain atau dunia pada umumnya. Menurut Munandar, ada alasan mengapa kreativitas penting untuk dimunculkan, dipupuk, atau dikembangkan. Antara lain yaitu yang pertama dengan berkreasi anak dapat mewujudkan dirinya. Perujudan diri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, yaitu kemampuan berpikir kreatif dapat melihat berbagai macam penyelesaian suatu masalah. Mengekspresikan pikiran yang berbeda dari orang lain tanpa dibatasi pada hakikatnya akan mampu melahirkan berbagai macam gagasan. Yang ketiga, yaitu bersibuk secara kreatif akan memberikan kepuasan kepada individu tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan karena tingkat keterpercayaan kepuasan seseorang akan mempengaruhi perkembangan sosial. Yang keempat, dengan kreativitas kemungkinan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Gagasan-gagasan baru sebagai buah pemikiran kreatif akan sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan yang akan penuh tantangan. Kemudian untuk tujuan, tujuan mengembangkan kreativitas pembelajaran adalah yang pertama itu mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. Kemudian, mengenalkan cara dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga itu membuat anak memiliki sikap keterbukaan terhadap berbagai pengalaman dengan tingkat kelenturan dan toleransi yang sangat tinggi. Yang keempat adalah membuat anak memiliki kepuasan diri terhadap apa yang dilakukan dan sikap menghargai hasil karya orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dan tujuan dari sikap inovatif. Boleh di next slide. Inovasi Inovasi adalah kebaruan yang mengenakan dan diimplementasikan oleh praktik atau proses baru baik barang atau jasa atau hasil adaptasi oleh organisasi lain. Kemudian Inovasi adalah sekelompok orang dengan pilihan kreatif penempatan sumber materi baru dan penggunaan metode unik untuk meningkatkan hasil dari tujuan mereka menurut Sa'ud tahun 2014. Boleh di next slide lagi. Kemudian tujuan mengembangkan inovasi atau inovatif. Inti dari inovasi adalah tujuan untuk memperbaiki yang sudah ada. Sebagian besar inovasi yang diciptakan tentu membutuhkan eksperimen resiko besar dan kreativitas. Oleh karena itu hal ini menimbulkan banyak ketidakpastian dalam menemukan solusi yang tepat dan cepat untuk mencapai tujuan inovasi. Yang pertama yaitu hemat waktu. Inovasi membuat lebih mudah untuk mengatur waktu. Inovasi bertujuan untuk memungkinkan orang menggunakan waktu. Mereka secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Inovasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Dengan menerapkan inovasi kita dapat melakukan banyak hal dan menghasilkan hasil dalam waktu singkat. Misalnya jika gramat memiliki mesin potokopi maka tidak perlu menyalin catatan ke selembar kertas. Cukup melakukan ke mesin potokopi dan buat banyak salinan. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Tentu saja inovasi juga membantu kita bekerja lebih efisien. Efisiensi tinggi meningkatkan kinerja yang kami hasilkan tetapi tanpa biaya atau pengeluaran yang tidak semestinya. Kemudian yang keempat yaitu menjamin keberlanjutan kehidupan masa depan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup. tujuan akhir dan penting dari inovasi adalah untuk meningkatkan kehidupan kita seperti membuat peta kota ramah lingkungan di mana manusia dan alam lebih seimbang di masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih kepada saudara Ade Dimas yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ferain Awliya Rahma. Kepadanya kami persilahkan. baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas silahkan. Baik, terima kasih. Next slide please. Oke. manfaat bersikap kreatif dan mempunyai pengetahuan yang pertama ada membuat cara berpikir menjadi lebih bervariasi. Dengan memiliki sikap kreatif pola sikir para pesak kreatif pun akan menjadi berbeda dari orang mawar biasanya. Itu dikarenakan karena mempunyai lebih banyak ide yang bisa dikembangkan. Para pesak kreatif yang punya sikap ini secara berpikir mereka pun tidak akan mokon. Dan variasi pikiran mereka akan lebih terasa segar dan bari diterapkan pada aktivitas pesak kreatif tersebut. Yang kedua ada meningkatkan rasa apresiasi. kurangnya rasa apresiasi terhadap kreatif akan menjadi hambatan untuk perlangsung kehidupan. Maka dari itu pemain ini sangat diutupkan untuk semua aktivitas entah itu dalam pekerjaan sekolah ataupun keluarga. Kedesebut kata Riddy bisa membuka pikirannya untuk menghargai orang lain oleh karena itu sebagai peserta Riddy kita harus bisa mengasah kemampuan berapresiasi agar bisa lebih menanggai orang lain. Ketiga ada mengembangkan pola penanjir. Keserta Riddy bisa menjadi kreatif bila mereka bisa membuka pikirannya. Akan banyak ide yang dikeluarkan bila mereka mempunyai sikap ini. Pemikiran keserta Riddy pun tidak akan terpaku di satu sudut pandang saja. Tetapi mereka bisa melihat dari banyak sudut pandang. Bisa dibilang para peserta Riddy bisa berpikir bijak untuk mencari solusi bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang keempat yaitu mengawali terjadinya inovasi dan perubahan. Kreatifitas merupakan langkah awal terjadinya inovasi. Pertidik akan mampu mengasah ide-nya menjadi sebuah suatu perubahan atau awalan yang baru. Maka sikap inovasi ini bisa peserta digunakan menjadi sebuah cara proses atau sumber nilai baru yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kepada saudari yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih. cara mengembangkan kreativitas dan sikap inovatif bagi peserta didik. Pada dasarnya, cara meningkatkan kreativitas pada siswa bisa dilakukan dengan menerapkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, melatih siswa untuk bisa percaya diri dalam berbicara. Keterampilan dalam berbicara tidak terjadi begitu saja, tetapi butuh latihan berkali-kali agar bisa lebih percaya diri untuk bisa berbicara. Apalagi berbicara di depan, seorang guru berperan penting untuk mengembangkan kemampuan berbicara bagi siswa. Siswa harus dibiasakan untuk berani berbicara. Untuk melatih siswa berani berbicara ialah dengan cara memberikan siswa kesempatan untuk bertanya atau menjawab secara lisa. Pada setiap kegiatan pembelajaran berlangsung, guru hendaknya memberikan masalah atau lebih banyak bertanya kepada siswa agar menekan mereka untuk mengutarakan apa yang mereka ketahui sebagai jawaban untuk masalah atau pertanyaan yang diajukan. Yang kedua yaitu membentuk belajar kelompok. Belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar dan bekerjasama bersama teman-temannya dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan oleh guru. Belajar kelompok ini merupakan suatu proses mentransfer ilmu yang melibatkan lebih dari satu orang di mana orang yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Manfaat dari belajar kelompok ini salah satunya yaitu membantu seseorang untuk mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu memanfaatkan media visual. Media visual artinya semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dirasakan melalui panca indra mata. Media visual sangat penting dalam proses belajar karena dengan adanya media visual media ini dapat memperlancar pemahaman siswa dan memperkuat ingatan siswa. Media visual ini juga dapat menubuhkan minat belajar siswa karena dapat memberikan hubungan isi dari materi pembelajaran dengan dunia nyata siswa. Dengan menggunakan media visual ini siswa selain dapat melihat juga akan memunculkan rasa ingin tahu untuk mencoba melakukan apa yang telah dilihat. Di situ akan tercipta kreativitas-kreativitas siswa dimana saat siswa membuat sesuatu yang diinginkannya. Yang keempat yaitu memberikan PR kepada siswa. Pada umumnya pekerjaan umum yang diberikan oleh guru kepada siswa yakni mengerjakan soal-soal yang dapat membuat siswa itu pusing. Cara ini tidaklah benar sebab siswa hanya akan memilih untuk mencontek pekerjaan temannya ketimbang mengerjakannya sendiri ataupun mengerjakannya secara berkelompok. Maka jika tujuan kita sebagai guru untuk menumbuhkan kreativitas siswa cobalah memberikan pekerjaan rumah dalam hal menggali informasi tentang sesuatu hal di lingkungannya. Cara ini akan sangat efektif dalam membentuk kreativitas siswa apalagi jika pekerjaan ini diberikan secara berkelompok. Yang kelima yaitu memperbanyak diskusi kelompok. dalam memperbanyak diskusi kelompok ini selain dapat memicu siswa untuk berpendapat cara ini juga dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam mencari pokok masalah di dalam kelompok lainnya kemudian mencoba merangkai kata untuk menyampaikan masalah yang ditemukan di kelompoknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membiasakan siswa untuk menjelaskan di depan kelas di akhir jam pelajaran. Cara membuat siswa kreatif berikutnya adalah membiasakan siswa menjelaskan di depan kelas sebab siswa akan secara otodidak untuk menyiapkan seluruh kemampuannya dalam menjelaskan baik materi maupun mentalnya. Selain itu cara ini dapat memberikan gembaran kepada guru tentang tingkah pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang sudah diberikan. selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat. Dengan cara ini siswa akan terbawa ke dalam suasana yang mereka inginkan namun tetap di bawah pengawasan guru. dengan metode ini juga siswa akan memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sama di dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu memberikan tugas yang membangun kreativitas siswa. Tugas yang diberikan guru juga dapat membuat siswa menjadi kreatif ketimbang memberikan tugas untuk mengerjakan soal pilihan ganda atau tugas merangkum materi pembajaran. Yang selanjutnya yaitu mengharuskan siswa untuk menjelaskan tugas yang telah dikerjakan. Siswa yang sering dan rutin berbicara depan kelas akan sedikit lebih kreatif dan berani dalam menyampaikan pendapatnya. Maka salah satu cara untuk menubuhkan hal tersebut yaitu dengan memberikan tugas disertai keharusan untuk menjelaskan di depan teman-temannya. Cara ini diyakini dapat merangsang kemampuan siswa dalam mengelola masalah secara mandiri. Selanjutnya yaitu menubuhkan partisipasi siswa dalam kelompok. Ketika guru memberikan tugas dalam bentuk kelompok biasanya tidak sedikit siswa yang acuh dan apatis terhadap jalannya diskusi. Masalah ini dapat kita selesaikan dengan memberikan penekanan kepada siswa ataupun memberikan penekanan juga terhadap siswa yang acuh untuk aktif dan berbicara. Hal seperti ini akan membuat siswa tersebut bisa berpartisipasi dalam kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan tambahan nilai pada siswa yang aktif. biasanya siswa akan merasa termotivasi untuk berbuat lebih jika diberikan hadiah dari guru. Hadiah yang dapat diberikan tidak mesti berupa uang ataupun benda namun dapat berupa tambahan nilai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maka dari itu kita sudah berada di penghujung acara. terima Yang terakhir yaitu kesimpulan, maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa dalam proses pembelajaran, kreativitas dan inovasi sangat diperlukan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Kreativitas lahir dari sebuah proses pembelajaran yang baik, efektif, dan efisien, sehingga seseorang dapat menemukan penemuan yang baru dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. Menurut Nurdin, inovasi adalah kebaruan yang mengenalkan dan diimplementasikan oleh praktik atau proses baru, baik barang ataupun biasa, atau hasil adopsi dari organisasi lain. Manfaat memiliki sikap kreatif dan inovatif diantaranya yaitu membuat cara berpikir menjadi bervariasi, meningkatnya rasa apresiasi, membuat diri menjadi open-minded, terwujudnya perubahan akan kemajuan diri, dan sebagainya. Ada pun cara yang dapat dilakukan agar peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif yaitu melatih siswa untuk bisa percaya diri dalam berbicara di depan umum, membentuk kelompok belajar, memanfaatkan media visual, memberikan pekerjaan rumah dalam bentuk pewawancara, melaksanakan diskusi kelompok, membiasakan siswa untuk presentasi tugas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat, memberikan tugas yang dapat membangun kreativitas siswa, serta memberikan tambahan nilai kepada siswa yang kreatif dan aktif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.